Pemirsa polisi meringkus pelaku jual-beli ginjal di tol dalam kota Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berperan sebagai perekrut korban dan mendapat upah jutaan rupiah dari setiap ginjal yang terjual. Polisi menangkap salah satu pelaku tindak pidana perdagangan orang bermodus jual-beli ginjal di tol dalam kota Jakarta Pusat. Pelaku R berperan sebagai perekrut dan mengurus pembuatan paspor korban sebelum diberangkatkan ke Kamboja. Kini R sudah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya dan ditahan di Mapolda, Metro Jaya. Polisi juga berikut seorang pria berinisial D yang juga berperan sebagai perekrut di Palembang, Sumatera Selatan. D dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapat uang 2 juta rupiah untuk satu korban yang berhasil direkrut. Saya nyari, ada grup apa? Ada grupin nggak? Nggak ada lagi Pak, WAI-nya udah nggak dipakai lagi. Ya benar ya Pak. Iya benar, demi Allah. Nggak apa-apa lagi. Buka aja kalau nggak bisa dari sini Pak. Lu bawa dulu rumah Allah. Udah berapa orang? Yang seinget kamu lewat kamu lah. Seinget kamu dulu dah. Antara, 22, 23, 24 antaranya Pak. 22, 23, 24. Satu orang pemerangkatan kamu dapat berapa? Komisi berapa? Bukan pemerangkatan, selesai wangkat, selesai wangkat di sini. Paling kecil 2 ribu dikasih. 2 juta? Iya. Yang sudah kamu terima berapa juta? Belum terima sama sekali Pak. Belum terima? Iya. Dianjilannya 2 ribu? Paling kecil? Iya, paling kecil. Iya. Mayoritas korban nekat menjual ginjal mereka karena terdesak himpitan ekonomi. Sementara ke-12 tersangka telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati, INews melaporkan. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati, INews melaporkan.